Selamat datang di Sapa DRB SLB Untuk adik-adik seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke Hari ini kita akan belajar tema 10 Indahnya negeriku tematik terpadu kelas 5 SDLB Tuna Daksa yang akan disampaikan oleh Bapak Lili Sulisio MPD Beliau adalah guru SLB DYPAC Bandung Kepada Bapak Lili Sulisio MPD saya persilahkan Terima kasih Bu Dian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Khususnya adik-adik beserta belajar di rumah belajar SLB Daktin Kemendikbu Pada sesi pertama ini Di sini Bapak Lili Sulisio akan mengajarkan tentang tema 10 Yaitu tentang indahnya negeriku Khusus kelas 5 SDLB Tuna Daksa Tapi bagi kalian yang bukan Tuna Daksa juga boleh mengikuti Mudah-mudahan pada pagi hari ini Adik-adik Dapat mengikuti Dan juga kepada Bapak dan Ibu Guru Serta para orang tua yang menampinginya Mohon untuk turut membantu Supaya adik-adik kita bisa mengikutinya dari awal hingga akhir dengan baik Pada hari ini Bapak akan mencoba Mengawal dengan doa sebelum belajar Adik-adik ada yang masuk ya Biasanya doanya yang di sekolah Bapak lakukan Ini doa seperti ini Bisa terlihat ya Bismillahirrohmanirrohim Siapa yang bisa mengikuti Robi Jidni Ilmar Ya itu yang sudah masuk ya Ada siapa itu Bapak Liat? Dari Kalimantan Selatan Dengan siapa di sana? Adik-adik Aulia Halo Lihatnya ke depan nak Kedengaran? Bapak Adik Aulia dari Kalimantan Selatan Bisa mengikuti doanya Robi Jidni Ilmar Warzukni Fahman Ya Artinya Ya Tuhan Tambahkanlah Untukku ilmu Dan berilah Aku Rizki Kepahaman Amin Ya Baik sambil menunggu Teman-teman kita yang lain Ya Apa akan Menyapa dulu Siapa saja yang sudah hadir di sini Ada Ibu Ayy ya Selamat pagi Dari mana Ibu? TV TV Oh iya Ibu Lagi di rumah ya Ibu ya Iya Ibu ya Kemudian ada ini Keisha Keisha Riana Sadi Bapak Liat ya Ya Ada Keisha ini Di mana Tinggalnya Lagi di mana Suara Suara Mas Kalimantuan Utara Kalimantuan Utara Kalimantuan Utara Keisha ya Ya Makasih ya Sudah ikut Gabung di sini Ada Keisha yang dari tadi Iya Iya Sekolahnya di mana Keisha SLB Negeri SLB Negeri Kelas berapa Oke Makasih ya Pelajaran pagi ini ya Nanti sampai siang Pertama Pak Lili Ini ya Yang mengajar Ya makasih ya Mohon bimbingannya Bapak Ibu di rumah Untuk Keisha Jelas suaranya di sana ya Satu saat Satu saat Ya Mudah-mudahan Nanti Bagus ya Kemudian ada lagi Dari SL SDL BPGRI Bunguasih Ada yang ada di sana SLB PGRI Bunguasih Nah ada Siapa ini Ada Lisa Lisa Adiana Ada Lisa Selamat pagi Siapa lagi ya Bapak akan coba Absen dulu Ada Pak Basuki Rahmat Dari mana Pak Bas Kemudian Ada lagi Ibu Dian Sesanti Kemudian Dengar suara Saya Di mood ya Suaranya ya Kemudian Ada Hastin Ada Hastin Ya Kemudian Ada Dian Susanti Ada Siapa lagi Hastin Ada Salat Nah ini Siapa ini Yang asis nih Namanya Kenalan dulu Ada siapa Namanya Selamat pagi Pak 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 Sudah sehat ya Ya Terima kasih Alhamdulillah Terima kasih ya Bergabung disini Alhamdulillah sudah banyak ya Semoga makin Banyak Kesempatan Ibu guru Serta Para orang tua Siswa Mohon Bimbingannya Khususnya Anak-anak yang sudah Bergabung disini Untuk bisa Membaskan Menjelaskan Materi yang akan Saya Sampaikan Selanjutnya Setelah Setelah Bermingan 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 Halo Mohon Cuaranya Yang lain Supaya Dimood dulu Oke Pak, silakan. Tema kedua tentang kekayaan alam negeriku. Pembelajaran satu. Baik. Adik-adik sekalian, nampak di hadapan kalian ada gambar suasana pantai. Coba kalian amati gambar tersebut. Sementara Bapak akan coba bacakan mengenai deskripsi gambar yang kalian lihat ini. Pantai Nihi Watu. Pantai Nihi Watu terletak di Sumba, Musa Tenggara Timur. Pantai Nihi Watu memiliki pasir putih. Pantai Nihi Watu airnya jernih berwarna biru. Awanya yang sejuk membuat pantai Nihi Watu ramai pengunjung. Nah, kalian tadi sudah dengar apa yang tadi Bapak bacakan. Ini gambaran sebuah pantai yang indah yang terletak di Sumba, Musa Tenggara Timur. Nah, adik-adik sekalian, tentu kalian sering atau pernah bermain ke pantai, bukan? Nah, kira-kira siapa yang sudah pernah bermain ke pantai? Siapa? Nah, gesa ya. Pantai mana yang pernah dikunjungi? Di mana itu? Ditarakan. Udah berapa kali ke pantai? Tiga kali. Tiga kali, sering ya. Senang main di pantai? Senang. Nah, tempat tinggalnya keisah dekat pantai? Jauh. Oh, jauh ya. Seperti Bapak sama ini. Bapak di Bandung terletaknya di daerah pegunungan. Sehingga kalau main itu pengennya ke pantai, ya? Nah, keisah? Coba kasih cerita ke Bapak sedikit aja pengalaman waktu bermain di pantai. Gimana perasaannya bermain di pantai? Apa yang dilihat? Laut. Ada laut. Kemudian apa lagi? Piting. Ada apa lagi? Oh, kemudian? Main apa di sana, Keisah? Berenang nggak? Berenang nggak? Enggak. Enggak, ya. Ombaknya besar kali ya? Iya. Iya. Waktu itu mainnya dengan keluarga, Keisah? Iya. Iya, ya. Nah, pantainya bagaimana? Apakah bersih? Bersih sekali. Kemudian hawanya sejuk? Sejuk. Sejuk. Tinggal di mana waktu itu? Waktu bermain ke pantai? Tinggal di hotel? Atau pulang pergi aja? Pulang pergi. Oh, pulang pergi, ya. Baik. Senang ya, kalau udah main ke pantai, ya. Ya. Nah, Keisah berarti sudah sering nih, ya, bermain ke pantai. Nanti ngikutin pelajarnya sampai selesai, ya. Pasti bisa jawab kuis yang nanti akan disampaikan. Dan ada hadiahnya. Mau, Keisah, hadiahnya? Oke, ikutin terus, ya. Pintar Keisah, ya. Aktif, ya. Coba Keisah bisa, atau ada temennya Keisah yang lain? Yang bisa bantu Bapak untuk membacakan? Mengenai yang Bapak sudah bacakan? Sambil belajar baca, ya. Ada temen Keisah yang lain? Yang udah pintar baca? Bisa bantu Bapak? Ada temennya yang lain, ya? Atau Keisah aja, deh. Keisah udah bisa baca, belum? Coba, kalau ini, ikutin Bapak, ya. Siap? Siap. Siap, ya. Pantai Nihiwatu. Pantai Nihiwatu. Pantai Nihiwatu. Ya, boleh agak dekat dengan mic-nya, ya. Terletak di Sumba. Terletak orang. Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Cinta, lanjut, ya. Pantai Nihiwatu. Pantai Nihiwatu. Memiliki pasir putih. Pasir putih. Pantai Nihiwatu. Pantai Nihiwatu. Pantai Nihiwatu. Airnya jernih. Airnya jernih. Berwarna biru. Berwarna biru. Awanya yang sejuk. Awanya yang sejuk. Membuat Pantai Nihiwatu. Membuat Pantai Nihiwatu. Pantai Nihiwatu. Ramai pengunjung. Iya, pinter. Tepuk tangan buat. Kesa, terima kasih. Pinter, ya. Kesa, ya. Terima kasih, ya. Sudah bantu. Yang lainnya, coba boleh ikut gabung, ya. Baik. Kita lanjut lagi, ya. Bentar. Agak lama, ini. Di sini yang sudah hadir, yang tinggalnya di Indonesia Tenggara Timur. Kalau tadi Ibu Dian di Indonesia Tenggara Barat. Ada nggak? Ini siapa ini? Siapa? Daim. Daim. Di mana tinggal? Ada mamahnya? Yang dampingi nggak di situ, Daim? Iya. Iya. Dengan siapa di situ? Ketemenin siapa? Sendiri. Oh, sendiri. Pinter, ya. Sudah bisa mengaktifkan komputer, ya. Ini di HP apa di komputer? Laptop. Oh, di laptop, ya. Di komputer, ya. Sebentar, ya. Sudah pernah main ke pantai? Sudah pernah main ke pantai? Sudah pernah main ke pantai nggak? Sudah, berapa kali main ke pantai? Sering? Sering main ke pantai? Sudah pernah main jenis. Nggak, nggak pun. Tinggal di mana, Dek? Nah, ini Budian, ya. Salah satu ciri khas pada anak tunada. Banyu, Banyu, Banyu. Banyu, Banyu. Iya. Dekat pantai, ya? Tinggalnya dekat pantai, ya? Ya, kota. Di kota. Suaranya tekan. Oh, di kota. Iya, ya. Terima kasih, ya. Sudah ngikutin, ya. Mau coba baca? Kayak adik Kaisa tadi. Sudah bisa baca belum? Sudah. Nah, coba baca itu. Yang ada di laptop. Mantai nih waduh. Iya, lanjut. Iya, lanjut. Satu kalimat lagi, boleh? Ada kendaraan. Ya, kita lanjut lagi aja, ya. Slide selanjutnya. Pak Toto, di saya susah, eh. Next slide-nya. Pak Toto, halo. Oke, baik. Selanjutnya, perhatikan lagi. Ada gambar di atas, sama dengan yang tadi. Ya, coba kamu menamati gambar Pantai Nihiwatu. Menurut kalian, ini ada pertanyaan nih. Apa Pantai Nihiwatu ramai pengunjung? Ayo, langsung jawab. Siapa yang tahu apa yang membuat Pantai Nihiwatu ramai pengunjung? Airnya. Airnya kenapa, Kaisa? Airnya jernih, pinter. 100 Watt, Kaisa. Ya. Nah, coba siapa lagi yang bisa jawab? Apa, nak? Siapa lagi? Suaranya masih timbul tenggelam, ya. Menurut kalian, apa yang membuat Pantai Nihiwatu ramai pengunjung? Bisa dibantu sama orang tuanya di rumah? Apa yang membuat Pantai Nihiwatu ramai pengunjung? Pantai Nihiwatu ramai pengunjung? Bisa tambah lagi? Apa lagi? Ada yang lainnya? Ayo, siapa? Pasirnya putih, bersih, ya. Apa lagi yang kelihatan di gambar? Pasirnya putih, bersih, wanya sejuk, ya. Kelihatan nggak ada sampah, ya. Baik, kita lanjut, ya. Slide selanjutnya. Nah, sekarang, coba siapa yang berani untuk mengajukan pertanyaan? Pertanyaan terkait dengan suasana Pantai. Masing-masing satu. Oke, saya mau coba bertanya tentang Pantai yang tadi sudah Bapak sampaikan di depan. Tadi belajar menjawab. Sekarang, coba belajar bertanya tentang Pantai, tentunya, ya. Apakah boleh? Apakah boleh? Membawa ke makanan ke Pantai? Ya, betul. Tidak, terus buat Keisa tepuk tangan, ya. Buat Keisa, terima kasih. Bapak, coba ulangi, ya. Pertanyaan yang dibikin Keisa, ya. Apakah boleh? Membawa makanan ke Pantai? Siapa yang bisa jawab? Selain Keisa, Keisa tadi mengajukan pertanyaan. Apakah boleh membawa bekal makanan ke Pantai? Keisa, waktu bermain ke Pantai, bawa bekal enggak? Bawa, Pak. Bawa, ya. Makanan dari rumah, ya. Apalagi, banyakkan bersama keluarga ke Pantainya, ya. Jadi, jawabannya tentunya, boleh, ya. Ya, apalagi tempat kita jauh dengan Pantai. Biasanya, kita, apa namanya, rombongan keluarga, ya. Boleh tentunya, ya. Supaya lebih menikmati, lebih menikmati suasana disini dengan makan bersama, ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan kalau kita bawa makanan ke Pantai, Pak, coba. Sampahnya. Nah, ini enggak boleh membuat kotor Pantai, ya. Jadi, sampah bekas makanannya itu kita kumpulkan, ya. Lalu kita buang ke tempatnya. Tentu ke tempat, ke tempat membawa sampah, ya. Kalau di sana enggak ada atau tidak ada tempat sampah, kita bawa tempat sendiri. Misalkan katong plastik, sampah-sampahnya dikumpulkan dulu, ya. Nanti pada saat ada tempat sampah, baru kita buang, ya. Jadi, supaya kita menjaga, supaya Pantai itu tetap bersih dan nyaman, ya. Sehingga pengunjung yang datang ke sana akan bertah, ya. Selain kesnya, ada lagi. Siapa yang berani membuat pertanyaan tentang Pantai? Siapa? Siapa? Ada yang berani mengajukan pertanyaan tentang Pantai? Silakan. Boleh. Boleh, silakan. Suparjo. Bukan ya. Silakan. Bertanya tentang Pantai. Mohon dibantu orang tuanya untuk mengulang apa yang tadi disebutkan, adik. Silakan. Apakah boleh membawa mainan? Bisa bisa jawab, enggak. Apakah Pantai bisa membawa mainan? Kesa, bisa jawab, boleh enggak bawa mainan kata temannya? Boleh. Boleh. Katanya boleh, ya. Tentu boleh. Bawa makanan, bawa mainan. Biasanya mainannya apa yang dibawa ke Pantai? Ember. Ember. Buat apa tuh, Kesa? Ember? Layang-layang. Layang-layang. Ya, juga ada yang jawab tadi. Betul. Ember buat pasir, ya. Bermain pasir di Pantai, ya. Apalagi yang biasanya dibawa orang. Bermain ke Pantai. Bola plastik, Pak. Bola, ya. Bola plastik, boleh, ya. Buat bermain bola, ya, di sana, ya. Bola sepak, boleh, ya. Tentunya, kalian ingin bermain di sana, bukan? Nah, hati-hati kalau bermain di Pantai, ya. Baik. Terima kasih adik-adik sekalian sudah ikut berpartisipasi. Untuk selanjutnya, kita lihat lagi, ya. Nah, sekarang, ayo kita coba mencoba, ya. Ayo kita mencoba. Berilah informasi mengenai Pantai yang ada di lingkungan. Nah, nanti Bapak akan coba sebut apa, sebutkan kembali tentang apa informasi yang telah kalian sampaikan, ya. Sekali lagi, ya. Perintahnya, berilah informasi mengenai Pantai yang ada di lingkungan kalian. Kalian, ya. Contohnya seperti ini. Bapak sudah siapkan tabel. Di sini ada empat kolom. Nomor, nama pantai, lokasi pantai, dan keindahan pantainya. Contohnya, misalkan tadi. Nomor satu, nama pantainya adalah Pantai Nihiwatu. Lokasinya, Pantai, itu di Sumba, ya. Lalu, keindahan pantai itu, awannya sejuk, pasirnya putih, dan airnya jernih. Nah, itu contohnya, ya. Berilah lagi, ya. Berilah informasi mengenai pantai atau kalau tempat tinggal kamu tidak dekat dengan pantai, boleh, ya. Menceritakan pengalamannya atau menyebutkan tentang keindahan pantai yang telah kalian ketahui itu, ya. Coba, Bapak pengen lagi Keisa, nih, yang pertama, nih. Halo, Keisa, masih ada? Baik. Keisa, beri informasi, ya, Bapak. Keisa kunjungi. Nama pantainya apa? Bentar, ya. Bapak tulis dulu, ya. Bentar, ya. Bapak Amdi. Silnya. Pantai apa, Keisa? Pantai Amal. Pantai Amal. Baik. Lokasi pantainya ada di daerah mana itu? Binalatung. Tarakan. Tarakan. Pasirnya putih dan coklat. Pasirnya putih dan coklat. Pantai Amal. Ada lagi? Akhirnya jernih. Akhirnya jernih. Ada lagi? Banyak kepiting. Wow, banyak kepiting. Besar-besar kepitingnya? Besar-besar kepitingnya, Keisa? Kalau besar dibawa buat digoreng. Kecil-kecil, ya. Oke. Apa lagi? Ada kerang. Ada kerangnya juga. Ada kerangnya? Ada lagi, Keisa? Pinter sekali, nih, Keisa, ya. Ada kapa. Gimana? Ada kapa. Oh, ada? Itu sejenis kerang. Oh, ada kapa lawat? Kapa. Kapa. Kapa itu apa? Itu, Pak, sejenis kerang, tapi bentuknya itu agak lebar. Isinya tuh putih. Oh, kapa namanya, ya. Sejenis kerang, ya. Oh, bisa. Ada lagi, Keisa? Itu aja. Itu aja. Ya, makasih ya, Keisa Yawi. Pinter sekali, nih, Keisa, nih. Makasih, Keisa, ya. Nah, Keisa pernah bermain ke Pantai Amar. Tempatnya itu ditarakan. Jauh nggak dari rumah, Keisa? Pantai ini? Jauh. Keisa waktu berangkat dari rumah menuju Pantai ini pakai apa? Pakai mobil. Mobil sendiri, ya. Sama keluarga, ya. Oke, makasih, Keisa, ya. Ada yang lain? Coba. Mau ikut jawab? Mau ikut berpartisipasi? Berilah informasi mengenai Pantai yang kalian kunjungi. Tadi seperti Keisa tadi. Tadi, seperti Keisa tadi. Masih ada? Kalau tidak ada, Bapak lanjutkan saja, kalau begitu, ya. Baik, terima kasih, Keisa, ya. Sudah bantu Bapak jawab. Baik, selanjutnya. Ayo menalak. Perhatikan lagi. Amati gambar kedua Pantai di bawah ini. Ya. Baik, baik. Bandingkanlah kedua gambar Pantai di bawah ini. Perhatikan kedua gambar ini, bandingkan. Perhatikan dulu ya. Mati dengan baik. Sudah? Sudah. Sudah. Bapak akan lanjut lagi, ya. Pantai manakah yang berkaitan? Kedua gambar Pantai tersebut. Pantai manakah kira-kira? Yang banyak diminati oleh pengunjung. Apakah Pantai sebelah kiri atau sebelah kanan yang banyak sampahnya? Sebelah kiri. Sebelah kiri tentunya, ya. Kenapa Keisa? Sebelah kiri. Ya, tentunya Pantai yang sebelah kiri, ya. Yang akan banyak peminatnya, ya. Karena kelihatannya, Pantai yang sebelah kiri ini bersih dan indah dibandingkan dengan Pantai yang di sebelah kanan penuh dengan sampah. Kalian pernah tidak mengalami hal seperti ini? Pernah berkunjung ke Pantai yang bersih, tidak ada sampahnya. Kadang-kadang bermain ke Pantai yang justru banyak sekali kotoran sampahnya. Pernah? Ya. Nah, waktu kemarin, waktu ke Pantai Amar itu, Oke, Isha. Bagaimana kebersihannya di sana? Apa banyak sampah? Atau tidak? Bersih. Bersih, ya. Banyak pengunjungnya? Banyak. Banyak, ya. Biasanya yang Bapak tahu, nih, nah, Pantai yang terdekat dengan daerah Bapak ini Pantai Pendara namanya. Apalagi menjelang liburan, tuh. Liburan panjang. Nah, banyak sekali orang berbondong-bondong ke Pangandaran. Sangat disayangkan para pengunjung di Pantai tersebut pun bisa menjelangkan. Pada saat Bapak kesana, selain banyak orang juga berserahkan sampah di mana-mana. Nah, coba bayangkan. Bagaimana kalau kita mau ke Pantai, mau berenang, mau bermain di pinggir Pantai, sementara Pantainya penuh dengan sampah. Apalagi itu sampah plastik, sampah botol, bahkan kadang-kadang ada juga sampah pecahan gelas atau botol. Nah, itu tentunya sangat berbahaya, kan, buat pengunjung, ya. Selain tidak nyaman, ya, dan kotor. Nah, tentunya kalian menginginkan Pantai itu bersih, bukan? Nah, oleh karena itu, bagaimana kalian yang pernah bermain ke Pantai, ya, hati-hati dan selalu menjaga bersihal Pantai tersebut, ya. Jangan sampai seperti gambar yang ada di sini. Ya, penuh di mana-mana, ya. Sehingga pengunjung tidak nyaman untuk bermain di sana. Baik, terima kasih, Kesa, ya. Baik, selanjutnya. Pertanyaan kedua. Tadi pertanyaan pertama, Pantai mana yang banyak hati oleh pengunjung? Ya, tentunya Pantai yang bersih. Nah, kalau begitu, Pantai mana yang tidak diminati oleh pengunjung? Pantai mana yang tidak diminati oleh pengunjung? Yang kiri atau yang kanan? Yang kanan, ya. Karena, seperti Bapak tadi katakan, Pantainya kotor. Banyak sampah di mana-mana, ya. Nah, seperti itu tadi, ya. Tentunya kita tidak mau, ya. Berkunjung ke Pantai yang kotor, penuh dengan sampah, ya. Baik. Selanjutnya, Pertanyaan ketiga. Upaya apa, kalau begitu? Upaya apa yang harus dilakukan? Agar Pantai diminati oleh pengunjung? Contohnya seperti gambar itu. Upaya apa yang harus dilakukan? Dibersihkan. Dibersihkan. Siapa yang harus membersihkan? Yang harus membersihkan? Kita, ya. Tidak hanya petugas saja. Nah, kita yang menjadi pengunjung, juga harus menjaga kebersihannya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, ya. Kalau kondisinya seperti ini, terus-menerus, pasti lama-kelamaan Pantai ini akan tidak diminati oleh pengunjung, ya. Jadi, ini Pantai harus segera dibersihkan, ya. Sayang, ya. Pantai-nya indah, tapi sampahnya berserakan di mana-mana. Biar. Tentunya ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, ya. Untuk bisa sangat mengatasi masalah sampah di sini, ya. Bapak berharap mudah-mudahan pantai yang tinggal, tempat tinggal kalian atau pantai yang pernah kita kunjungi ini bebas dari sampah, ya. Nah, Keisha, kira-kira kalau Keisha melihat ada sampah pada saat bermain di pantai, apa yang dilakukan Keisha? Keisha, di Pungut. Di Pungut. Lalu? Nah, buang, ya. Tempat sampah, ya. Apa kira-kira sampah yang pernah Keisha dapatkan? Di pantai, ya. Di pantai. Nah, botol minuman, ya. Betul sekali, ya. Nah, ini akibat ulah para pengunjung, ya. Yang bawa makanan dan minuman. Tadi seperti Keisha bilang, ya. Boleh kita bermain di pantai, bawa makanan, tetapi jangan membuang sampah sembarangan, ya. Nah, ini akibat orang-orang yang bawa makanan, minuman ini ke pinggir pantai, ya. Boleh saja mau bawa makanan, ya. Tapi sampahnya tidak boleh seperti ini. Dibuang, ditaruh, sembarangan, ya. Kasihan buat pantai dan buat pengunjung yang datang ke sana, ya. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang perintahnya ceritakanlah mengenai ciri-ciri pantai yang banyak diminati oleh pengunjung. Oke, Sampahal. Ciri-ciri pantai yang banyak diminati oleh pengunjung itu seperti apa cirinya? Pantai bersih. Ciri-cirinya bersih. Iya, bersih. Apa lagi? Dari Banyuwangi? Ya, betul. Bersih dari apa? Sampah. Bersih dari sampah. Apa lagi? Apa lagi ciri-ciri pantai yang banyak diminati oleh pengunjung? Gimana, Dek? Hehehe. Ayo, kalau gitu, Kesah dulu, Kesah. Apalagi ciri pantai yang diminati oleh pengunjung selain bersih. Hawanya sejuk, ya. Menurut Bapak, salah satunya. Hawanya sejuk. Ya, pemandangannya indah, ya. Kemudian apalagi, ya. Kalau Bapak, apa namanya, airnya juga, ya. Airnya bersih, ya. Pasirnya juga bersih. Air dan pasirnya bersih. Ya, kadang-kadang air masih pasirnya kotor. Seperti dilihat dalam gambar tadi, ya. Baik. Selanjutnya, nah, sekarang kita reflensi, ya. pantai merupakan salah satu kenyampakan alam ciptaan Tuhan. Apa yang kamu rasakan ketika melihat pantai yang begitu indah? Apa yang dirasakan, Kak Isha? Kalau kita melihat pantai yang begitu indah? Senang, ya. Senang, betul. Apa lagi? Kalau kita melihat pantai yang begitu indah, apa yang kita rasakan selain senang? Kita biasanya bersyukur, ya. Bersyukur pada Tuhan. Kalau kita tinggal di negara yang begitu indah, ya. Dengan pantai yang indah. Tidak hanya pantai pengandaran saja, ya. Yang ada di daerah Bapak, tapi banyak pantai-pantai lainnya. Sehingga kita bisa merasakan bersyukur, kita menjadi warga negara Indonesia, ya. Nah, kemudian, mengapa kita harus menjaga keindahan pantai? Ayo, mengapa kita harus menjaga keindahan pantai? Mengapa kita harus menjaga keindahan pantai? Ada yang bisa jawab? Ya, Keisya, apa lagi? Ada yang? Ya. Banyak pengunjung, ya. Ayo, pantainya indah. Satu lagi, coba. Mengapa kita harus menjaga keindahan pantai? Ada temannya Keisya yang lain yang bisa bantu jawab, Keisya? Mengapa kita harus menjaga keindahan pantai? Ya, silahkan. Apa jawabnya? Kenapa kita harus menjaga keindahan pantai? Supaya? Ya, supaya banyak orang yang datang. Sama dengan Keisya tadi, ya. Horeh, pintar. Terima kasih, ya. Sudah dibantu jawab, ya. Nah, jadi pantai itu harus kita jaga keindahannya, ya. Nah, apalagi negara kita, ya. Salah satu, ya, penghasilannya itu dari menjual keindahan alam melalui wisata, ya. Yang orangnya datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri sendiri, ya. Dan itu tentunya akan mendapatkan income buat negara. Dan hasilnya itu juga nanti akan dikembalikan dalam bentuk pajak yang akan digunakan oleh negara untuk kemakmuran rakyatnya, ya. Seperti itu. Jadi, kali lagi, kalau kita menjaga keindahan pantai, pasti akan banyak pengunjung yang datang ke sana. Begitu. Baik. Terima kasih, ya. adik-adik yang sudah aktif berpartisipasi di sini. Baik, Bu Dian. Masih ada di sana, Bu Dian. Nah, selanjutnya, di sini Bapak mengharapkan yang partisipasi juga dari para orang tua untuk merefleksi hasil pembelajaran hari ini, ya. Orang tua bisa melepaskan kembali tentang hasil pembelajaran hari ini yang sudah Bapak sampaikan kepada anak-anaknya di rumah. Bisa menceritakan kembali atau bisa bertanya-jawab, ya. Tentang keindahan alam negeri Indonesia, ya. Nah, sekarang ceritakan pada orang tua tentang pantai yang mempelajari hari ini, ya. Jadi, adik-adik sudah menerima pelajaran hari ini dari Bapak tentang apa tadi? Keisa? Tentang pantainya, tentang indahnya negeriku, ya. Keisa nanti bisa bercerita kepada ayah di rumah atau sama saudara, ya. Tentang keindahan pantai, ya. Juga boleh menanyakan pada orang tua, ya. Tentang pantai-pantai yang lainnya yang belum pernah ditunjungi oleh Keisa, ya. Nanti bisa Keisa ayah atau ibu menceritakan tentang suasana pantai yang lain, ya. Nah, kalau bisa kalian bisa menuliskan di dalam lembar tentang keadaan pantai yang tadi Bapak ceritakan. Lalu, serahkan hasilnya kepada Bapak dan Ibu. Nah, sehubungan pada situasi kondisi saat ini di negara kita yang sedang dilanda musibah, ya, kalian harus tetap berada di rumah, ya. Tapi tentunya berada di rumah juga bukan berarti tidak belajar sama sekali, ya. seperti kalian saat ini dengan Bapak. Ini sama saja seperti kalian belajar di sekolah, ya. Nah, jadi, diharapkan bagi adik-adik yang lain, bagi Kaisa atau temannya Kaisa yang sekarang hadir di sini, ya, beritahukan kepada teman-temannya yang untuk selalu rajin dan semangat belajar. Salah satu, serana belajar kalian di rumah ini seperti pada saat ini, ya. Mudah-mudahan kedepannya banyak teman-teman kalian yang bisa ikut hadir dan mengikuti pelajaran di rumah belajar. Ya, Kaisa, bukan begitu, Kaisa. Kaisanya nanti nyaman. Iya, ya. Jadi, biar kita berada di rumah bukan berarti kita hanya tidur, makan, begitu saja, ya. Tapi kita bisa belajar dengan secara apapun dan dimanapun. Ya, bukan begitu, Bu Dian, ya. Nah, tadi sudah salah satu peserta, ya, yang dari mana itu itu apa ciri-ciri anak-anak yang Tuna Daksa. Jadi, berbicaranya seperti itu tadi kaku, ya. Karena mengalami masalah yang buat di organ bicaranya, salah satunya seperti itu. Sehingga produksi bicaranya kurang jelas. Nah, seperti ada ini yang dilihat di video, ya. Seperti itu. Sehingga saya juga kadang-kadang ya, berkomunikasi dengan anak-anak di sekolah juga tidak paham apa yang diucapkannya. Sehingga di sana kita perlu pendampingan dengan menanyakan, konfirmasi tentang apa yang disampaikan. Jangan sampai terjadi miskomunikasi seperti itu, ya. Ya, begitulah kondisi salah satu ciri anak Tuna Daksa mengalami masalah gangguan dalam bicara. Baik, ya. Ya. Demikian, Bu Dian. Tadi saya sudah menghlasikan tentang materi keindahan negeriku, keindahnya negeriku, ya. Dan untuk selanjutnya, saya sudah siapkan tiga pertanyaan dalam Ki Hajar. Ya, bukan begitu, Pak Toto, ya. Betul, betul. Tiga pertanyaan. Tiga pertanyaan, ya. Menjawab pertanyaan dari Lili Yio. Ada tiga pertanyaan. Nanti saya keluar dulu dari slide ini. Karena ada dalam slide yang lainnya. Ya. Mas Toto masih ada di sana? Mohon dibantu mengalukan slide yang pertama ini, PPT yang pertama. monitor, Pak Pak Toto. Pak Toto masih ini. Masih di luar. Saya siapkan dulu. Saya siapkan dulu. Oke. sementara, ade-ade-ade ya. Bapak akan siapkan tiga pertanyaan. Kalian siapkan juga jawabannya. Nah, nanti ada hadiah yang akan diberikan oleh Pak Toto, ya. hadiahnya apa? Kemudian, biar anak-anak. Doa sebelah belanja. Oh, ini keluar dulu ya. Kemudian. Belum ya. Bisa keluarkan. Nah, sekarang PPT yang kedua tentang pertanyaan quiz. Oke, adik-adik. Ini ada quiz sihajar sapa DRB. Sihajar itu artinya kita harus belajar. Semangat ya. Ada tiga pertanyaan yang akan diajukan oleh Pak Lili Selisio. Jangan lupa disimak. Hadiahnya apa tuh, Budian? Supaya anak-anak semangat. Keren. Hadiahnya ini satu pertanyaan 25.000 pulsa. Wah, ya. Satu pertanyaan 25.000. Nah, adik-adik. Masih tetap di sana ya. Siap untuk menjawab quiznya? Siap. Coba sekali lagi yang hadir, yang hadir siapa aja? Selain Khaisa. Ya, pasti Khaisa. Khaisa lagi. Kemudian di absen dulu ada siapa lagi selain Khaisa? Selain Khaisa ini ada Ketis Sakira. Kemudian ini ada kita ada 37 ini. Senangnya Bapak ya. Banyak ternyata yang hadir ya. Iya. Banyak yang bergabung ini. Ada Khaisa, ada Aulia Ketimantan Selatan. Wah, tidak aku. Dari Benyumwangi ada Mar'atus Soliha. Kemudian ada banyak ini. Ada ada SD PGRI Uwono Asih. Kemudian ada Angga Anggiah. Ada Hasti. Banyak ini Pak Lili Alhamdulillah. Carat-caratnya bagaimana nih? Budian dikasih tahu Nih. Nanti pada saat dijawab itu kasih tahu jawabannya. Jangan lupa namanya kasih tahu ya. Kalau boleh juga dituliskan nomor HP-nya di kolom chat. Kalau ibu yang akan ayah biasanya bagaimana ini Pak? Pak Lili pengaturan listyoni. Caranya bergabung mereka ini. Ya, yang jelas yang berhak untuk menjawab itu anak ya. Bukan orang tua atau guru. Tapi kalau Bapak lihat kalau anak tuna daksa yang mengalami hambatan bicara artinya bicara tidak jelas itu nanti bisa dibantu oleh pendampingnya. Oh, oleh orang tuanya ya. Ini jawabannya dari siswa, bukan jawabannya dari orang dewasa atau pendamping. Terus dari anak. perjelas lagi sama pendampingnya. Betul. Betul. Ya. Ya, betul. Silahkan. siap-siap ya. Semangat. Silahkan, Pak. Mas Toto. Ini dari Mas Toto. Slide-nya atau dari saya? Di saya, Pak. Gimana, Pak? Next. Silahkan, next. Oh, berdiam. Pertanyaan pertama. Berikut adalah lagu wajib yang menggambarkan keindahan alam Indonesia. Bisa dicat. Nanti, Bu Dian, yang pertama yang dapat giliran ya. Yang apa namanya, yang duluan menjawab. Sekali lagi. Berikut adalah lagu wajib yang menggambarkan keindahan alam Indonesia. Pilih mana yang tepat. A. Indonesia Raya. B. Bagimu Negeri. C. Rayuan Pulau Kelapa. D. Satu bangsa. Sudah ada jawabannya, Bu Dian? Di kolom chat belum. Belum ada ya. Ditunggu. Langsung. Silahkan. apa jawabannya, Keisha? C. Rayuan Pulau Kelapa. Betul ya. Betul. Buat Keisha. Rp25.000 Mas Toto. Kirim pulsanya ke Keisha. Pinter ya, Keisha ya. Senang sekali Bapak lihatnya ya. Energic anaknya ya. Aktif. Sudah terjawab pertanyaan kuis Ki Hajar satunya. Siap-siap lagi adek-adek ya. Masih ada dua pertanyaan. Ini Keisha nggak boleh ikut ini karena sudah menang. Nggak boleh dulu. Kecuali nanti mungkin nggak ada yang jawab, boleh? Ya, kalau ada yang jawab, boleh. Keisha ikut. Ya. Ya. Keisha menunggu giliran dulu. Kecuali nanti kalau tidak ada yang jawab, Keisha bolehlah menjawab lagi ya. Begitu, Bu Dian ya. Betul sekali. Siap. Selanjutnya Whisky Hajar dua Mas Toto. Siap, adek-adek ya. Kuis Ki Hajar dua. Apa ini? Tanah air tanah airku aman dan tanah airku aman dan tanah airku aman dan matmu. Matmu pulau ke apa yang amat subur. Wah, saya nggak bisa nyanyi nih. bangsa bangsa jatuh dulu lukarnya siapa itu yang nyanyi itu? Ayo disini kembali disini. Nah, dari lagu tadi, lagu tersebut berjudul A. Sukur B. Lajuan Polo Lapa C. Tanah airku D. Dari Sabang sampai Merauke Saif, Saif itu yang ngomong kayaknya apa? Siapa? Oh, ada Aulia. Boleh. Saif, Aulia. dulu siapa? Dulu-duluan. Ada Victor Johanes ini ada. Aulia Kalser yang pertama Victor Johanes ini. Siapa Victor Johanes? Apa jawabannya? Yang bersuara itu Saif mungkin Pak Lili. Ya, boleh Budian. Yang duluan siapa? Victor atau Saif dulu? Kalau di kolom chat ya, B katanya itu. Kalau di kolom chat ini Victor Johanes duluan rayuan Pulau Kelapa katanya. Buat Victor. Victor betul. Betul ya? Ya, kasih Budi 25.000 pulsanya. Jangan lupa ditulis apa ya nama lengkapnya sekolahnya dimana sama nama katanya Victor ya. Ayo lagi setiap yang lainnya siap lagi untuk sementara Keisa dan Victor ya. Tunggu dulu ya. Kasih kesempatan buat temannya yang lain terkecuali tidak ada yang jawab atau yang jawab semuanya salah. Ya. Siap-siap Keisa juga masih standby ya. Soto next Ayo yang cepat-cepatan juga di Pulau beach Oke ini pertanyaan yang ketiga Itu yang bersuara Saif lagi ya B A Di kolom chat sudah ada yang menjawab ini Suandirini 59 katanya Siapa yang Buka Mik Silahkan Suandirini 59 Suandirini 59 Gurunya apa muridnya ya orang tuanya ini Siapa yang mau pulsa 25 ribu Ya Itu Suandini 59 ya Ya Ini Video-nya Video-nya Minta tolong Jawabannya Jawabannya apa itu Ismail Marjuki Ismail Marjuki Betul Ismail Marjuki Jawabannya Siapa Bodi Naisa Naisa yang menjawab Naisa ya Naisa Baik Oke Ya Tepuk tangan buat kita semuanya Alhamdulillah Semua quiznya hari ini sudah terjawab ya Terima kasih buat yang sudah menjawab dengan betul Keisa Ya Sampai bertemu kembali dengan Bapak di lain waktu Selamat Rajin belajar Dan tunggu nanti ada kiriman pulsanya dari Mas Toto ya dan kawan-kawan Kemudian juga buat adik Victor Victor juga ya Dan Naisa Ya Budian Silahkan Betul Ya jadi jangan lupa yang tadi sudah menjawab Keisa Victor dan Naisa di kolom chat dituliskan nomor handphone-nya ya nanti disitu akan dikirim pulsanya mulai telepon yang tadi dikirim ya Keisa Oke semuanya Terima kasih sudah berpartisipasi disini ya semangat terus belajarnya tetap jaga kesehatan mudah-mudahan bisa kita berjumpa di lain waktu dan kesempatan Terima kasih juga kepada Ibu Dian Mas Toto fasilitator dari Mendikbud di rumah belajar SLB mudah-mudahan anak-anak bapak dan ibu semuanya tetap semangat disini ya untuk mencerdaskan anak bangsa selanjutnya Bapak mohon maaf apabila ada kekurangan Bapak akhiri dengan mengucapkan wabihi topi wadaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan Bu Dian di closing Terima kasih Itulah tadi pemaparan dari Bapak Lili Selisio MPD yang berjudul Indahnya Negeri Tadi sudah dijelaskan tentang pandai ada yang bersih ada yang kotor terus bagaimana cara kita membersihkan pantai yang kotor yang biasa dari 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 Johanes dari Marayu dan yang selamat menikmati selamat menikmati kesempatan saya Dian Susanti Duta Rumah Belajar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat pamit undur diri bersama Pak Lili Selistio sampai jumpa di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat selamat merahmatullahi